Intro Assalamualaikum semuanya Perkenalkan nama ku Mas Asra Mas Asra itu adalah singkatan dari Makin Antusias ASN Juara Hai semuanya Perkenalkan nama ku Bang Wira Bang Wira adalah Pengembangan Widya Iswara Juara Kami dari APWI untuk Indonesia Intro Saya berdua dengan Pak Esti Saya Zainal Takin Dan saya Esti Sri Rahayu Dari WI BPSDM Provinsi Jawa Timur Ya pastinya kita semuanya mengucapkan Selamat hari ulang tahun Untuk Widya Iswara Nasional Widya Iswara Indonesia Yang 2023 Dan hari ulang tahun Agi yang 2023 Nah dalam rangkaian harga ulang tahun tersebut BPSDM Jawa Timur dengan bahagia dan bangga Pastinya BPW APWI Jawa Timur mempersembahkan Kelauncing sebuah program Namanya Mas Asrah Dan Bang Wira Apakah Mas Asrah Apakah itu Bang Wira Pastinya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Jadi jangan kemana-mana Sampai acara ini selesai Tonton terus ya Mesti ya Iya betul sekali Mesti apa kesepakat Yang namanya belajar itu adalah usaha seluruh hidup Ya tentu sangat sepakat Kalau dilihat dari usia Widya Iswara itu sudah 23 Kalau dalam fase pertumbuhan manusia 23 itu dewasa Iya dewasa Tetapi bukan berarti dewasa itu yaudah kita begitu saja Tetapi harus terus belajar Secara psikomotorik memang sudah dewasa Matang Tetapi juga kita perlu ya Kecerdasan-kecerdasan yang lain juga matang Emosional posturnya matang Spiritualnya matang Apalagi daya juara Kali ini tematiknya adalah mental juara Betul mental juara Seapapun dan apapun Kita memang harus berlaku mental juara Untuk menjadikan yang terbaik Di bidangnya masing-masing Problem ini Pastinya dalam rangka itu Widya Iswara memang penuh Dengan kapasiti Dan juga pengetahuan Dan keterampilan Dan residen Tetapi pastinya Kita wajib untuk terus Melakukan pengembangan ini Karena belajar adalah usaha seluruh hidup Belajar adalah gendek bencinya Belajar adalah Harus dilakukan Dan hari ini harus lebih baik Daripada hari kemarin Kalau kita lebih buruk Daripada hari kemarin Maka kita berhenti Sudah bersiap Di samping kanan saya Bapak Dr. Njid Afan Mkes Dia adalah Bidya Iswara Ahli utama BPST Sekarang Ketua Dewan Bidina Wilayah Asosiasi Profesi Bidina Bidya Iswara Jawa Timur Yang akan siap Memberikan Sambutan Sekarang Selanjutnya Dilanjutkan dengan Memotong Untung Bersiap Hari ulang tahun 23 Suara rasional Dan 3 hari ulang tahun Akwi Silahkan Pak Menonton Ujid Afan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita sekalian Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam sehat selalu Hari ini Kamis Tanggal 21 September 23 Ketepatan hari ini adalah Hari Kemis Kliwon Jadi hari yang cukup bagus Kita Menyelenggarakan Hari ulang tahun APWI Ketiga Dan hari Widya Iswara Nasional Yang ke Ketiga Yang sangat Saya hormati Bapak Ketua DPP APWI Nasional Di Jakarta Bapak Dokter Budi Arso Teguh Widodo Beserta dengan Jajarannya Dan teman-teman Pengurus Pusat Wabil khusus Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Ibu Haji Ibu Haji Kauhifah Indar Para Mangsa Sebagai Widya Iswara Kehormatan Juga Yang sangat Saya hormati Bapak Dokter Haji Soekarwo Mantan Gubernur Jawa Timur Beliau Juga sebagai Widya Iswara Kehormatan Serta seluruh Bapak Ibu Sekalian Teman-teman saya Para Media Iswara Yang hari ini Melakukan Kegiatan Berbentuk Hari Ulang Tahun Memperingati Hari Ulang Tahun APWI Yang ketiga Serta Hari Widya Iswara Yang ke Dua puluh Tiga Satu hari yang cukup Selamat Sehingga kita bisa Menikmati Serta Bagaimana Meningkatkan Kapasitas Kompetensi Widya Iswara Ini Secara Berkelanjutan Inovasi Yang tiada Henti Bapak Ibu Sekalian Bapak Khusus Bapak Petua DPP APWI Nasional Di Jakarta Yang hari ini Juga sedang Melaksanakan Kongres Nasional Baik Secara Klasikal Langsung Maupun Secara Daring Maka pada Hari ini Kami bersama Dengan Teman-teman Pengurus DPW APWI Jawa Timur Juga Menyelenggarkan Kegiatan Yang sama Dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun APWI Yang ketiga Dan Hari Wida Iswara Yang ke Dua puluh tiga Semoga Semoga Allah Memberikan rahmat Petunjuk dan Perlindungan Kepada Sekalian Bapak Ibu Sekalian Yang berbahagia Sekaligus Yang kamu Sangat Hormati Kami DPD DPD DPW APWI Perlindungan Jawa Timur Hari ini Bersama Dengan Teman-teman Pengurus Sekaligus Dengan Teman-teman Yang aktif Untuk Berkencimu Di dunia Tum Tum Tumidya Iswaran Melonsing Ada dua kegiatan pagi ini Dalam mereka memperingati Hari Ulang Tahun APWI Yang pertama adalah Melonsing Program Mas Arsa Dan yang kedua Adalah Kami juga Melonsing Program Bank Wira Dua program inilah Kami suhukan Kami baktikan Pada hari Ulang Tahun HPWI Yang ketiga Dan hari Ulang Tahun Widya Iswara Yang ke-23 Semoga Bermanfaat Dan dua Program ini Akan kami Lakukan Secara Bersambung Dan Berkelanjutan Semua ini Juga Hasil Teman-teman Widya Iswara Provinsi Jawa Timur Yang terhormat Juga kami Sampaikan kepada Kepala Badan BPSD Jawa Timur Bapak Doktor Ramlianto Yang juga Memfasilitasi Kegiatan ini Dalam rangka Bagaimana Meningkatkan Kompetensi Inovasi Kepada Teman-teman Para Widya Iswara Dalam upaya Untuk Meningkatkan Kompetensi ASM Di seluruh Indonesia Dan Jawa Timur Pada Khususnya Bapak Ibu Sekalian Yang Sangat Kami Banggakan Maka Hari ini Sekaligus Memperingati Hari ulang tahun Secara Simbolis Akan Kami Lakukan Pemotongan Tumpang Maka Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Allah S.W.T. Memberikan Rahmat Taufik Serta Hidayahnya Kepada Kita sekalian Silahkan Maka Dengan Menyampaikan Pak Zain Buat istri Saksikan Bismillahirrahmanirrahim Selamat Memperingati Hari ulang tahun APWI yang ketiga Serta Hari Widya Iswara Yang Ke-23 Tanggal 21 September 2003 Hari Kamis Kriwon Bismillahirrahmanirrahim Sekaligus Kami Melaunching Dua program Ini Yaitu Program Mas Arsa Dan Bang Mirah Sukses Widya Iswara Tepuk tangan Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tidak boleh jatuh Mas Zain Oke Mas Seluruh Widya Iswara Indonesia Amin Widya Iswara Adalah Seorang Komifator Widya Iswara Adalah Seorang Fasilitator Widya Iswara Adalah Seorang Coaching Coch Widya Iswara Adalah Seorang Yang Menjadi Sumber Belajar ASN Oke Kami Aturkan Pak Zain Berdiri Terima kasih Terima kasih Pak Afan Sebagai Ketua DPP Apwi Jawa Timur Tumpeng Saya terima Bahwa Seluruh Widya Iswara Indonesia Terima kasih Semuanya Terima kasih Bapak Ketua DPP Apwi Nasional Di Jakarta Kami mohon izin Mohon maaf Kami tidak bisa hadir Karena kami Dengan teman-teman Memprogram Dan Melaunching Dua program ini Yang sudah kami Mencanakan cukup lama Dan saya mohon maaf Tidak bisa hadir di Jakarta Tapi tetap mengikuti Secara dari Dan teman-teman seluruh Widya Iswara Jawa Timur Sedang hari ini Mengikuti Dua kegiatan Yaitu Menyangkut Masalah Hari ulang tahun Dan ASN Seri yang Ke-34 Terima kasih Semoga Allah Membekai kita sekalian Dan Allah Melindungi kita Serta Memudahkan Semua urusan kita Untuk Bagaimana Meningkatkan Kompetensi ASN Di seluruh Indonesia Terima kasih Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Pak Afan Yang sudah Membunyikan Launching Tampukannya Tadi ada dua hal Mbak Istri ya Ada peningkatan kapasitas Kapasitas Inovasi Inovasi yang Tidak ada henti Ngomong-ngomong Pak Zainal Saya ingin tanya Pak Zainal ini Sudah jadi Widya Iswara Berapa lama ya Saya dari 2012 Sama dengan Mbak Istri Bangga enggak Menjadi Widya Iswara Bangga Terus belajar Terus kenalannya banyak Kenalannya banyak Sumber belajar Tidak hanya dari Seseorang Tapi dari Siswa juga Dan kebahagiaannya Kalau kita memberikan Kontribusi Begitu ya Bagi para peserta Sehingga Sehebat-hebatnya orang Adalah yang bisa Memberikan Saya setuju Itu ya Dan Kini sudah bersiap Kepala Badan Pembangunan Sundar Berdaya Manusia Provinsi Jawa Timur Bapak Doktor Ramlianto Sarjana Pertanian Danis Pertanian Yang kalau enggak sama Sedang beri malang Beli enggak Tapi enggak apa-apa Karena sekarang Tendaring Oke silahkan Memberikan Sepatah dua Tata-tata Sekaligus Sambutan Sudah resmi Terkait dengan Launching Dua program Yang luar biasa Dalam rangka Hari Pulang Tahun Gidei Sekolah Nasional Dan Hari Pulang Tahun Abwi Silahkan Pak Ramli Monggo Kita masih menghubungi Pak Ramli Dengan sistem Zoom Belum Rupanya masih belum Bergabung Itulah salah satu Daring itu biasa Ada bergabung Ada bergabung Macam-macam Tapi intinya Nanti Pasti Kita siap Untuk memberikan Yang namanya Keynote Speaker Baisti Tema kita ini Adalah Kaitannya Lebih kepada Bagaimana Cara Suara itu Juara Dalam arti Kapasitas Potensi Dan lain sebagainya Juga program Yang satunya Bagaimana ASN pun Yang biasanya Sebagai Anak didi kita Bagi klasikal Maupun juga Online Pasti Kita ingin Menciptakan Juara-juara Tadi Baisti cerita Kalau juara itu Ternyata Bisa Diciptakan Seperti saya katakan Di awal tadi Sebuah kutipan Yang mengatakan Bahwa Champions Are not born They are built Itu artinya Bahwa Dalam Menjalani kehidupan ini Dalam kita meraih Apa yang kita Cita-citakan Yang ingin kita Wujudkan Itu perlu Perjuangan Itu perlu Proses Dan itu Diperlukan Mental Juara Jadi Jadi kita Punya Kecerdasan Secara khusus Ada yang namanya Kecerdasan Intelektual Kecerdasan Spiritual Kecerdasan Quotion Ada juga yang namanya Daya Jual Jadi saya ingat Susi Susani Gimana ceritanya Penggemar Bulutangkis Pak Zainal ini Jadi Kalau ceritanya Susi Susi ini Hampir semua Kejuaraan Bulutangkis Baik Event-event Dari Melayukan Olahanya Nasional Sampai Olivia Dia memperoleh Juara pertama Belum lagi Juara-kejuaraan Dunia Kemudian Kejuaraan Akhir-kejuaraan Namanya The Final Grand Prix Belum lagi Kejuaraan-kejuaraan Yang lainnya Yang cepatnya Makro Hanya memang Hanya satu Yang belum Kejuaraan S&P Karena waktu Di Jepang Di Hiroshima Itu Masuk Bapak perempat Pinal Pada Unggulan Pernah Mungkin Yang namanya Takti Hilari Empat tahun Kemudian Susi Lagi Ternyata Dari Suaminya Alam Itu Sesama Pebulu Tangkis Saya ingat Pengantin Olimpiade Itu yang saya Terakhir Dan Akhirnya Hanya Ada satu Yang belum Yaitu Passion Tetapi Gak apa-apa Yang penting Sebuah kejuaraan Event Dan Kuncinya Untuk menjadi Juara Katanya Kalau orang lain Biasa Berlatih 7 jam Bisa Menambah Lebih Dari 7 jam Itu Ternyata Rahasianya 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 Bilyanya Bila Juara Itu Hanya Satu Jadi Kalau Ingin Juara Dia Harus Berlatih Yang Di Luar Kebiasaan Orang Yang Lali Jadi Harus Memiliki Effort Yang Lebih Begitu Meskipun Bilya Suara Ini Ilmunya Sudah Lumber Tapi Gak ada Salahnya Kalau Kita Terus Belajar Dengan Berbagi Sumber Belajar Satu Yang Saya Terkesan Dari Susi Susanti Itu Humble Betul Setelah Juara Turun Dari Podium Dia Merasa Tidak Juara Lagi Menciptakan Juara Juara Lagi Termasuk Ini dia sudah siap Bagaimana Menciptakan Juara Ini adalah Bang Fasor Bang Fasor Sudah siap Untuk Menerangkan Launching Program Ini Mas Asra Dan Bang Wira Ada pertanyaan Untuk Mas Fasor Tadi saya Tanya Protes Ini kok Semuanya Genrenya Laki-laki Mas Asra Bang Wira Apa Memang Akronimnya Memang Cainnya Seperti itu Teman-teman Seluruh Indonesia Terima kasih Atas kehadirannya Di Zoom Mohon izin Kami Langsung Lanjut Ke Slide Pak Zen Sudah kelihatan Slide-nya Sudah Terima kasih Bapak-Ibu Atas kehadirannya Dan kami Dari Dewan Pimpinan Wilayah Api Asosiasi Profesi Widasuara Indonesia Provinsi Jawa Timur Akan Melunching Dua program Insya Allah Yang akan Berkelanjutan Yaitu Mas Asra Dan Bang Wira Mas Asra Panjang Singkatan Dari Makin Antusias ASN Juara Dan Bang Wira Adalah Program Bagi Para Trainer Para Widasuara Para guru Boleh juga Masuk Yaitu Pengembangan Widasuara Juara Lanjutnya Lanjut Kita Lihat Presentasinya Mas Asra Dan Bang Wira Dan Selanjutnya Akan Kita Paparkan Apa Itu Mas Asra Dan Bang Wira Ada Food Yang Menarik Yang perlu Kita Renungkan Dari Pak Yohanes Tidak Ada Anak Yang Bodoh Yang Ada Hanya Anak Yang Tidak Mendapatkan Kesempatan Belajar Dari Guru Yang Baik Dan Metode Yang Benar Tidak Ada ASN Yang Tidak Bisa Pasti Bisa Hanya Saja Mereka Perlu Mendapatkan Pelatihan Dari Guru Yang Baik Dan Metode Yang Benar Apa Guru Yang Baik Itu Guru Yang Baik Trainer Yang Baik Widasuara Yang Baik Adalah Trainer Guru Widasuara Yang Menginspirasi Memotivasi Yang Memberikan Semangat Kepada Audien Atau Kepada Siswanya Atau Kepada Murid Murid Dan Metode Yang Benar Bagaimana Metode Yang Benar Adalah Metode Yang Membuat Sesuatu Yang Sulit Akan Menjadi Mudah Sesuatu Yang Sulit Dibuat Menjadi Mudah Metode Yang Menggembirakan Tidak Membuat Jenuh Dan Mengajak Semua Siswa Semua Murid Untuk Bergembira Dan Mempelajari Suatu Ilmu Saya Minta Bupatinya Nanya Mau Ngapain Ini Anak Anak Yang Paling Bodoh Saya Bilang Kita Akan Jadikan Mereka Juara Dunia Wah Kaget Mana Mungkin Anak Anak Paling Bodoh Bisa Jual Kita Bawa Anak Anak Lalu Didatangkan Anak Anak Ini Nah Ini Anak Empat Tahun Gak Naik Kelas Usia 12 Tahun Masih Kelas 2 SD Nah Sebab Bupatinya Pengen Tahu Gitu Dikasih 10 Anak Dari Tim Mika Nah Yang Sudah Dianggap Tidak Punya Harapan Ternyata Tidak Ada yang Tidak Mungkin Ada Harapan Untuk Mereka Kalau Sudah Sudah Lihat Perhatikan Mata Anak Anak Ini Mata Yang Penuh Harapan Sebelumnya Mata Yang Tidak Berpengharapan Nah Setelah Dilatih Ternyata Mereka Menjadi Anak Yang Luar Biasa Dan Ini Anak Yang Tadi Empat Tahun Tidak Naik Kelas Tahun 2011 Ikut Lomba Robot Tingkat Nasional Dapat Medali Perak Dan Tahun 2012 Kemarin Tahun Lalu Dia Dapat Medali Mas Tingkat Nasional Dan Dia Lompat Tadi Dari Kelas 2 SD Kelas 3 Lompat Sekarang Sudah SMP Nah Mereka Yang Sebelumnya Ngitung Enggak Bisa Mereka Yang Sebelumnya Tidak Ada Pengharapan Kenapa Dia Bisa Begitu Apa Yang Membuat Mereka Itu Menjadi Luar Biasa Ada Rahasianya Rahasianya Disini Guru Yang Baik Dan Metode Yang Baik Dua Hal Yang Mengubah Orang Nah Apa Itu Guru Yang Baik Guru Yang Baik Adalah Guru Yang Mampu Memberikan Motivasi Dan Inspirasi Kepada Anak Didiknya Bagaimana Metode Yang Baik Metode Yang Baik Adalah Metode Yang Mampu Membuat Persoalan Yang Sulit Menjadi Mudah Dan Mampu Membuat Pelajaran Itu Menjadi Gampang Asik Dan Menyenangkan Ada Tipe Orang Yang Prestasi Akademiknya Biasa Biasa Saja Di Saat Sekolah Tapi Bisa Jadi Lebih Sukses Dan Berhasil Dalam Bekarir Di Dunia Kerja Dan Bira Usaha Hal Ini Disebabkan Karena Kemampuan Non-teknis Atau Soft Skill Dan Ini Tidak Didapatkan Di Kurikulum Sekolahan Apa Itu Soft Skill Yakni Nyali Keberanian Mampu Untuk Berpikir Kritis Percaya Diri Motivasi Serta Daya Juang Yang Tinggi Luwes Pandai Beradaptasi Dan Berkomunikasi Serta Tidak Lepas Dari Memiliki Aklak Integritas Dan Sikap Yang Baik Mari Latih Diri Dan Anak Kita Untuk Tidak Hanya Berfokus Pada Kecerdasan Akademik Semata Tapi Juga Harus Meningkatkan Kemampuan Soft Skill Teruslah Belajar Dan Berlatih Mengasah Kemampuan Dimanapun Kita Berada Semangat Warriors Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Kita Lihat Video Yang Luar Biasa Dari Pak Yone Surya Dan Dari Pak Eddie Effendi Itu Surya 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 Terima kasih. Dan bagaimana membangkitkan mental juara, kemudian bagaimana menginspirasi, kreativitas, dan inovasi, itu insya Allah ada di program Asra dan Bank Bira. Ini ibarat saudara kandung dari ASN Belajar, kakak kita yang lebih dulu, yang kita melengkapi hal-hal yang belum menjadi fokus, yaitu tentang soft skill. Soft skill yang tadi sampaikan itu sangat penting dalam rangka, memberikan pengaruhkan, memberikan semangat, memberikan nyawa dalam sesuatu jiwa. Insya Allah kita semuanya pasti bisa. Kalau kita pasti bisa menjadi seorang ASN yang profesional di era milenial ini, dan yang mental yang juara, mental yang punya keunggulan kompetitif, siap bersaing, atau siap hidup, siap pertahan, bahkan siap berkembang di dalam suasana apapun. Anda akan mengasah mental-mental nilai-nilai juara yang Anda miliki, sehingga materi yang disampaikan ini tidak hanya sekedar teori dan omong kosong. Semuanya itu sudah dibuktikan, dan langsung kita belajar dari sumbernya. Para motivator-motivator yang mereka selalu memberikan motivasi Dan mereka mempraktekan apa yang disampaikan Dan akhirnya kepada Bapak-Ibu serta webinar semuanya Kami ingatkan selamat untuk di webinar Dan terima kasih atas kehadirannya Semoga kehadiran semuanya memberikan manfaat bagi kita Terima kasih Terima kasih Ini ya, ingin mengikuti program ini Media Iswara juga ingin mengikuti program ini Mulai kapan, bentuknya, apakah webinar atau bagaimana Silahkan, Bapak-Ibu, jawab Bentuknya webinar seperti ini Terima kasih atas pertanyaannya di bagian depan channel Sama dengan seperti ini Tapi kita bedanya adalah kita langsung ambil dari sumber Motivator-motivator langsung Dan tematiknya lebih ke soft skill Kemudian harinya belum tahu ya Ya, karena sebetulnya hari ini adalah Karena hari Widaswara Nasional dan H.U.T. AP ke-3 Dan hari Widaswara Nasional ke-23 Pas hari ini, hari Kemis Pas bertepatan dengan Aishan belajar Jadi mohon maaf bagi Bapak-Ibu yang bingung Ini ikut yang mana kok sama-sama bagusnya Jadi Tapi next bisa berubah ya Bisa Ya Jadi nanti kita bisa Nyesuaikan Hanya saja sekarang Karena kita tepatkan dengan waktu 21 September 2023 Bisa ada hari M, Sabtu, atau Minggu Ya Jadi suara kadang-kadang kan gak menghajar Atau mungkin Bapak-Ibu Bapak-Ibu Mas Sena Pak Basti Ada pertanyaan lagi Pak Sena, Pak Esti Sepertinya cukup Sementara cukup Mudah-mudahan segera terwujud aja ya Harapan Ini mau disini program yang bagus Program pengembangan kompetensi Salah satu portfolio AS dan berawak Adalah peningkatan kompetensi Dan selalu beradakasi Itu Mas Pas bertanya Betul Dan kita kolaborasi Pak Sena Pak Esti Kolaborasi dengan Banyak trainer-trainer kita Ya Dari ASN maupun dari swasta Ya Taksunya dibat-bat ya Ya Mas Narasumber Hebat-hebat Nanti kita Mohon Siapa saja langsung-langsung ya Berstalan nasional Berstalan nasional Mungkin internasional Bagaimana Setelah nasional ini Pak Sen Nasional dan internasional Tapi tetap bahasanya Bahasa Indonesia Jangan khawatir ya Jadi insya Allah paham semuanya Ya Dokter itu ya Ya Dalam waktu dekat ini Beberapa Sudah kami hubungi ya Hanya saja Kita menuju konfirmasi Waktu yang tepat Ada tokoh-tokoh entrepreneur yang hebat Ada tokoh-tokoh pengusaha yang hebat Ada juga dari tentara NI Kami nanti mohon juga nanti Kita tunggu konfirmasinya Kita kolaborasi Sudah semua Potensi-potensi Yang ada dalam Bangsa kita Dan satu saat Nanti kita juga ingin belajar Begara Pak Zen Pak Zen ini Presenter yang senior Mungkin kita nanti Belajar tentang Keprotokolan Kemuasan Presenter senior Di Presenter Terima kasih Pak Zen Terima kasih Sudah mulai jelas Ternyata Akronim Mas Asra Dan Bang Wira Itu bukan untuk Memarginalkan kaum perempuan Itu hanya sekedar akronim Supaya cocok Jadi ada dua Mas Asra Itu untuk ASN Kalau yang Bang Wira Itu untuk Widya Iswara Yang keduanya Itu lebih berfokus pada Peningkatan soft skill Peningkatan soft skill Dan Tadi disampaikan juga Bahwa juara Ini bukan Berarti kita ikut lomba Tetapi lebih ke mental juara Mental juara itu Dia berarti mampu Melewati rintangan Mampu menghadapi tantangan Dalam segala situasi Dia juga mampu bertahan Begitu Dan mampu mewujudkan Apa yang diharapkan Betul Ketika ASN bekerja pun Dan harus mampu Exist seperti itu Kemudian Ketika kita mengajar pun Ketika kita mengajar pun Sama macam-macam orang pun Harus mampu Mengatasi segala Kita harus menjadi Program solving Membecahkan masalah Yang ada di kelas Baik online Baik di kelas ikan Nah saya jadi lihat Yang namanya Kenapa kita harus Meningkatkan software Karena Kalau kita ingin sukses Ini penelitian Bahwa 82% Justru Yang harus kita miliki Adalah kemampuan Terkait dengan software 18% itu Hard skill Nah ada penelitian pula Yang sudah saya kata Jumat Dari 497 pengusaha Di ASN Ketika Memilih Salon karyawan Dan karyawakinya Justru Yang dipilih Adalah kemampuan Software skill Dibandingkan Art skill Ingat Ranking pertama Salah satunya adalah Bagaimana Dia mampu Mengakukan komunikasi Yang baik Kemudian Kita juga harus Milih identitas Kita harus Ramah Kita harus Berjiwa Kepemimpinan Justru IP itu Ada Dalam Penelitian Berarti Kemampuan Software skill Itu merupakan Sebuah yang harus Kita dikatakan Baik ASN Maupun Para Bidang Suara Apakah Pak Rangli Sudah siap? Belum siap Tidak? Belum Rupanya Belum berkat Kita sambil Menunggu Pak Rangli Bagaimana Kalau kita Sekarang Main game Setuju Setuju Kita mau bagi-bagi Hadiah Ada Lima Hadiah Yang sudah Disiapkan oleh Pak Rangli Jadi Silahkan Hand Res Peserta Yang mengikuti Zoom Di seluruh Indonesia Dengan Lima pertanyaan Ada Ini pertanyaannya Mudah Sekali Saya Yakin Bapak Ibu Sekarang Bisa menjawabnya Nanti Hanya cepat-cepatan Jadi Bapak Ibu Silahkan Nanti Di Reaction Pertanyaannya Yang pertama Tadi sudah Dikatakan Bahwa hari ini Adalah hari Ulang tahun Widya Iswara Nasional Hari ulang tahun Yang keberapa Gampang ya Pertanyaannya Kalau menyimak Dari awal Saya rasa Pasti Bisa menjawab Ada yang Resen Nah itu Sudah ada Silahkan Ibu Siapa nih Laksi ya Belum diberi nama tuh Belum diri Nek Silahkan Buka Laksi Oh Bukan Rupanya Pak Didi Pak Didi Silahkan Pak Didi Monggo Jawab Di Mute-nya Dibuka Pak Didi Silahkan Pak Didi Mute-nya Dibuka Tolong Dijawab Kayaknya Pak Didi Lagi sibuk Dalam perjalanan Seperti Yang ketiga Halo Sebentar Pertanyaannya Hari Ulang tahun Bidai Suara Nasional Yang keberapa Yang ketiga Masih Salah Masih Belum Pertanyaannya Apa Mbak Ishi Hari Ulang tahun Widia Iswara Nasional KWN Terima kasih Pak Zena Ke 23 23 23 Betul Sekali Betul Sekali Siap Siap BKD Silahkan BKD Silahkan Nanti akan Mendapatkan Hadiah Dari Pantai Pertanyaan Berikutnya Siapa Nama Ketua Umum DPP Apwi Yang Sekarang Tadi sudah Disebutkan Siapa Ketua Umum Dewan Penurus Pimpinan Pusat DPP Dewan Pimpinan Pusat Bidai Asosiasi Profesi Bidai Iswara Indonesia Apakah Namanya Yang Sudah Menjawab Sudah Dilarang Menjawab Lagi Pak Imam Pak Imam BAY BKPSM BKPSM Setelahnya Dika Silahkan Apakah Masih Mau Mau Atau Pak Hari Wahyu Mungkin Sudah Bergabung Pak Pahari Kalau Mau Menjawab Pak Hari Wahyu Dibi Sepertinya Pak Hari Wahyu Dibi Tadi Tidak Atakan Kalau Pak Dibi Sudah Tanya Sudah Jawab Tapi Nanti Boleh Kalau Nanti Tidak Dibi Tidak 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 Kesempatan Yang Belum Belakar Tidak 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 mampu SD Pak Zegh Anies juga menjadi narasumber program ini sudah berlanjut berlanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin pertanyaannya perlu saya ulang siapa nama ketua DPW DPW APWI Jawa Teguh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 aplikasi baru pembelajaran di Provinsi Jawa Timur, dan usia ke-23 ini kalau remaja ini lagi betik-betiknya, betik-betik dalam arti positif. 23 ini masa-masa yang krusial, seorang beranjak menjadi dewasa dan seluruh sejauh, meskipun saya yakin ini semua sudah dalam arti matang profesi Widya Iswara ini. Tapi yang mungkin ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Widya Iswara mengalami berbagai tantangan dari zaman ke zaman yang berbeda. Ketika lahir mungkin awal tantangannya tidak sama dengan hari ini. Nah, saya akan melihat, mungkin mengajak kita semuanya melihat pada tantangan kekiniannya. Ini kalau kita menyoroti apa namanya tren terutama setelah COVID-19. Bagaimana semua pimpinan dunia berkumpul di Davos, di Swiss untuk kemudian bicara namanya dunia di era new normal karena semuanya melakukan sebuah perkepatan transisi ke cara kerja yang baru, kemudian implikasi pada skill yang baru dan selanjutnya. Dan apa rekomendasinya? Ada beberapa hal yang ada lima hal. Saya akan kutip hanya dua hal yang paling prioritas. Yang pertama adalah rekomendasinya dunia membutuhkan rapid risk killing. Penyesuaian kompetensi yang cepat untuk bisa catch up dengan tadi tuntutan perubahan masyarakat yang sangat cepat sekali. Ketika pemerintah dihadapkan pada krisis budget karena pemasukan pajak menjadi turun, dihadapkan ada pengangguran, dihadapkan ada tantangan penyakit dan selanjutnya. Dan private sector juga sama. Ada yang sampai sekarang belum bisa bangkit dan selanjutnya ada redefine lagi bagaimana bisnisnya. Poinnya adalah, kemudian semuanya kita bicara tentang rapid risk killing. Karena memformulasikan kembali kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk di era new normal. Yang kedua di model leadership dan cara kerjanya, manajemen model yang baru. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, tantangan tadi, ini yang direspon oleh pemerintah. Bahwa ASN ini harus menjadi ujung tomba di dalam transformasi birokrasi yang baru. Karena birokrasi menjadi mesin untuk menghadapi tadi berbagai perubahan-perubahan tadi. Pelayanan model yang baru, kebijakan yang lebih smart, bahwa penganggaran yang lebih tepat dan selusnya karena ini peran birokrasi yang sangat sentral dan di situ dibutuhkan ASN yang lebih kompeten. Nah, apa yang kemudian direspon? Adalah sekarang kita menuntaskan undang-undang baru ASN. Ini dikebut dan harus selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan ini. Paling lambat, Oktober. Dan untuk pertama kalinya kita melihat ada di undang-undang yang mengatur kepegawaian, ada bagian yang khusus mengatur pengembangan kompetensi. Nah, apa yang isinya ini yang saya selalu sampaikan? Karena ini akan menjadi sebuah era baru. Di mana ASN, semua ASN ini disebut wajib belajar secara berkelanjutan. Bukan hak, tapi wajib. Konsekvensinya apa? Kalau tidak belajar, bisa dikasih sanksi. Dan ini diturunannya, kita lagi menyusah menyiapkan peraturan pemerintah juga. Di mana penilaian ASN itu akan ada dua. Penilaian kinerjanya dan kompetensinya. Jadi orang kemudian bisa promote, bisa promosi. Kalau dia kinerjanya bagus dan kompetensinya memang menunggu tadi apa ya? Menjadi harapan. Nah, kita juga sekarang mengenal istilahnya ekspektasi pimpinan. Nah, bagus sekalian. Kemudian disebutkan juga pembelajaran dilakukan dengan cara yang terintegrasi. Nah, terintegrasi ini adalah semuanya kita akan mengadopsi model corporate junicity. Nah, baik-baik sekalian. Kemudian di dalam PP-nya, dan ini yang kita bisa menjadi tim semuanya di undang-undang maupun di PP-nya, mengatur bahwa nanti pembelajaran tadi terintegrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan bagi profesi pengembangan kompetensi seperti Widya Yiswara ke depan. Apa yang perlu menjadi perhatian? Yang pertama, kawan-kawan Widya Yiswara tidak hanya kemudian nanti akan fokus dari pembelajaran di dalam kelas, tetapi akan siap dalam pembelajaran tadi digital. Dan pembelajaran di tempat kerja. Ini kita sudah siapkan kebijakannya, baik korpunya maupun peran dari Widya Yiswara. Nanti harus mampu berperan menjadi coach, menjadi mentor di tempat kerja, dan juga dalam pembelajaran digital menjadi kurator, menjadi desainer dalam program tadi. Dan hal yang baru adalah keinginan pemerintah bagaimana pembelajaran tadi bisa kemudian mengerubah cara kerjanya. Belajar itu bukan karena orang kemudian, oke, karena kewajiban kepegawaian, tetapi, apa namanya, rasa, apa namanya, ingin belajar berbasis kebutuhan. Kita bicara tentang learning engagement, bagaimana orang menjadi engage. Nah ini ya, kawan-kawan Widya Yiswara tidak hanya menyampaikan kemudian pengajaran, tetapi bagaimana meng-engage mereka, motivasi untuk kemudian mengembangkan diri, dan merasa butuh belajar secara berkelanjutan. Nah, inilah yang nanti banyak menjadi peran Widya Yiswara. Nah, kemudian yang paling penting adalah dengan sekarang sumber pengetahuan yang sangat banyak, yang bisa tersedia baik di lingkungan kerja, siapapun bisa menjadi sumber pengetahuan, kemudian bisa diperoleh melalui cara yang sangat mudah dengan akses digital tadi, sehingga, apa yang menjadi harapan dari pemerintah, kawan-kawan Widya Yiswara, ini yang sangat menarik adalah, Bapak Presiden sangat memberikan perhatian terhadap profesi Widya Yiswara. Sampai kemarin kemudian ada kata-kata, Widya Yiswaranya tua-tua, segala macam. Akhirnya kita jelaskan, bukan perusahaan tua atau muda, tetapi kompetensinya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi, kemudian muncullah permintaan. Pokoknya Pak Taubek, Widya Yiswara ini bukan orang yang sekedar bisa ngajar. Kalau karena, kenapa? Sumber pengetahuan banyak. Tetapi, Widya Yiswara ini adalah para ekspert. Nah, inilah yang kemudian ini, apa namanya, ini sudah kita rintis. Bagaimana tahun yang lalu, kita minta lembaga pelatihan memetakan klaster keahlian masing-masing Widya Yiswara itu ahlinya di bidang apa. Nah, itu sudah mungkin surat ketiga. Surat ketiga. Itu baru kemudian muncul ada klastering. Tetapi juga mungkin perlu nanti penyempurnaan. Sebelumnya tidak pernah tersusun. Mengapa? Iya, Pak, karena Widya Yiswara kami itu bisa semua, Pak. Bapak minta apa, dia bisa apa semuanya. Nah, ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Mungkin oke lah, multi-talenta. Tetapi ada home base-nya. Dia ahli bidang apa, nanti untuk yang lain-lainnya mungkin bisa. Satu, dua untuk pengembangan dirinya boleh. Tetapi ada home base-nya. Brandingnya dia. Nanti kita akan bicara di sini ada personal branding. Brandingnya dia itu expert apa gitu. Nah, untuk itu maka ini juga kita dalam waktu dekat ini karena uji kompetensi ini harus wajib untuk kenaikan jenjangnya ini. Sehingga kita uji kompetensi ini kita siapkan sertifikasi kompetensi bersama dari BSSN untuk merekognisi, mengakui kompetensi keahlian dari para Widya Yiswara. Yang kedua adalah tidak hanya uji kompetensinya tapi program pengembangan kompetensinya. Meskipun yang wajib itu hanya untuk yang penguatan, penguatan itu untuk calonnya. Nah, calon ini juga kita wajibkan tidak hanya mereka yang pengangkatan pertama, tapi yang perpindahan jabatan juga wajib ikut pelatihan penguatan. Dari samping penguatan ada pengembangan, yaitu yang sifatnya tadi yang sifatnya opsional tetapi sangat penting untuk mengupgrade kompetensi para Widya Yiswara tadi. Dan dalam kerangka pengembangan kompetensi ini kita punya peraturan learn tentang community practice dan tahun ini kita terbitkan lagi nanti kita sebut dengan learning self. Bapak-Ibu sekalian, ini apa yang kita sangat berharap adalah pertama tadi Widya Yiswara punya keahlian yang spesifik, yang kedua punya kegiatan pengembangan diri secara berkelanjutan. Sama dengan perintah undang-undang. Undang-undangnya belum terbit tapi kawan-kawan Widya Yiswara sudah jalan duluan. Ini penting karena ini gurunya guru. Jadi kita harapkan nanti ada mode pembelajaran yang lebih intensif dari learning self tadi. Apa learning self? Learning self sama dengan community practice tapi skalanya lebih kecil agar lebih intens. Belajar lebih intens. Misalnya learning self untuk belajar keuangan daerah misalnya. Learning self ahli, para ahli di dalam hal perpajakan misalnya. Nah dia akan kumpul di situ. Nah satu learning self isinya bisa 3-5 orang, 7 orang. Tidak banyak-banyak. Mengapa? Karena di situ memang orang-orang yang punya minat spesifik terkait dengan keilmuan tertentu. Nah bisa satu learning self dengan yang lain bisa overlap gitu. Nah Bapak Ibu sekalian ini saya sangat-sangat mengharapkan tadi program-program pembangun kompetensi. Tadi Pak Azen lagi diskusi dengan Mbak Esti tadi. Wah harus belajar terus-menerus. Yes, betul. Makanya ini juga kita, saya akan cek ke kawan-kawan di lembaga pelatihan. Saya selalu menyarankan. Anda jam wajib Ijai Suara itu tidak mengajar semuanya. Jam wajibnya digunakan untuk belajar. Belajar mengembangkan diri yang punya kontribusi terhadap tadi lembaga pelatihan masing-masing. Dan untuk mengembangkan bahan, metode, tata kelolanya. Karena peran Ijai Suara salah satunya adalah untuk penjaminan mutu tadi, untuk quality assurance. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang dalam kesempatan yang berbahagia ini, apa namanya, saya mengajak semuanya. Yuk kita menghadapi sebuah era baru, eranya Ijai Suara hari ini di ulang tahun ke-2023. Menghadapi sebuah tantangan besar, perubahan besar. Sebuah transformasi ASN dan lingkungan kita yang sangat berubah cepat. Dan stakeholder kita menuntut, WDH Suara yang ahli, WDH Suara yang punya keahlian spesial, dan WDH Suara yang punya passion, punya komitmen untuk mengembangkan diri secara berlanjutan dan secara kolektif. Saya tadi mengalui kolaborasi-kolaborasi pembangun kompetensi dengan sarana digital ini, kita harapkan ada kolaborasi untuk kemudian, apa namanya, kita sebagai sebuah profesi, ini menjadi besar karena sinesitas kolaborasi yang dibangun di antara kawatan WDH Suara. Tidak ada namanya WDH Suara jagoan sendiri, tapi kita membuat sebuah super team untuk kemudian menghadapi perubahan-perubahan yang besar ini. Nah, saya berharap sekalian yang tadi, apa namanya, dengan tadi peluncuran aplikasi yang baru ini, saya pikir nanti akan semakin menambah kemudahan dan menjawab kebutuhan WDH Suara untuk belajar secara berkelanjutan. Dan tadi juga mungkin ada kawan-kawan penyelenggara pelbagai pelatihan, mohon untuk didorong, dibantu, kawan-kawan WDH Suara, memenuhi kebutuhannya untuk memperkuat nanti apa kompetensinya, perannya ini yang sangat dibutuhkan dalam transformasi manajemen ASN, transformasi pembangun kompetensi, dia akan berikan kemudian dukungan untuk belajar, mengembangkan diri, dan agar terus menjadi relevan untuk menjawab tantangan-tantangan pembangun kompetensi ASN ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk belajar, selamat untuk memberi nanti WDH Suara, semangat untuk kita kompak selalu, mengembangkan diri, menjadi WDH Suara yang hebat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya suaranya mungkin kawan-kawan Mbak Esti oke Mbak Esti baik itu Pak Zen Bu Esti semua Bapak Ibu semuanya yang keren-keren ebat-ebat ini selamat meraihkan ulang tahunnya terus ulang tahun ini menjadi pengingat kita semuanya bahwa bidai suara jabatan yang sangat terhormat ya dan menjadi ujung tumba tadi yang salah satu yang paling tanggung jawab bangun ASN-ASN yang profesional berkelas dunia ya gitu jadi selamat semuanya Oke saya izin Bapak Ibu semuanya Terima kasih Pak Taufik Pak Deputi Salam Pak Deputi Tandanya Widya Iswara makmur-makmur Amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 penting di situ menentukan bagaimana supaya bangkomnya itu terpenuhi kan begitu, kemudian yang berikutnya, itu yang saya catat tadi pembelajaran terintegrasi dimana peran WI tidak hanya sebagai tidak hanya ngajar, tetapi juga coach, mentor, kurator konseptor, desainer konkret ya kemudian ada lagi bahwa itu semua perlu mindset belajar itu sebuah kebutuhan bukan keterpaksaan itu sih yang dapat saya tangkap tadi kalau Pak Besenang gimana? belajar itu tadi saya bilang ya Pak sepanjang hayat hidup kita orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu, orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan Pak Ramli sudah siap bersama dengan sebuahnya untuk menyampaikan salam lupa dan sederhana kepala badan mengembangkan sumber daya manusia di Provinsi Gila Timur Bapak Dr. Ramli Hanto SPMB dan ini teman-teman sempurna angkatan nambah SP ya betul sekali beliau sedang di malam ke terminal Arjus hari bareng-bareng silakan Pak Ramli monggol sambut tanya dan berikutnya semua ini kalau kita suara di seandara-sandara yang mengikuti launching program Mas Astra dan Bang Lir persembahan dari DPW apa itu Jawa Timur sekali lagi juga berdasarkan dengan DPSJM Provinsi Jawa Timur terima kasih yang sudah mempasku monggol silakan Pak Ramli terima kasih Mas Zen Mbak Esti saya senang pagi ini bisa bergabung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat dan kita banggakan bersama Pak Dr. Muhammad Tafidya yang tadi bergabungkan kita Pak Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI yang tadi sudah menyampaikan banyak insight kepada kita saya mengikuti hampir separuh dari papanan beliau Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Deputi yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menyampa kita terutama menyampa para WIDA Eswara yang saya hormati Pak Dr. M. Mujib Afan M. GES Ketua Asosiasi WIDA Eswara Indonesia wilayah Jawa Timur yang sekaligus Koordinator WIDA Eswara WPSJM Provinsi Jawa Timur para guru bangsa WIDA Eswara seuruh Indonesia yang bergabung saya lihat tidak hanya dari Jawa Timur ini ada dari beberapa daerah juga bergabung dengan kita dan tentu seluruh hadirin yang bergabung dalam platform Zoom dalam kegiatan yang disenggarakan oleh APWI Jatim pertama atas nama WPSJM Provinsi Jawa Timur kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada APWI dan sekaligus selamat kepada APWI Jawa Timur yang pada hari ini melawasing inovasinya Mas Asra dan Bang Wira kami selaku pimpinan di WPSJM Provinsi Jawa Timur sangat terbantu dengan adanya inovasi ini dan mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan inovasi ini seoptimal mungkin sehingga upaya-upaya pengembangan kompetensi di Jawa Timur menjadi lebih bermanfaat lebih berdampak sebagaimana misi dari reformasi birokrasi saat ini yakni birokrasi yang lebih berdampak dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi WIDI Suara pun harus terus belajar kami WPSJM Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan ruang-ruang untuk memberikan fasilitasi-fasilitasi kepada para WIDI Suara kita untuk terus mengembangkan kompetensinya seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi ke depan mungkin akan semakin terspesialisasi ke depan mungkin akan semakin spesifik kompetensi yang akan dikembangkan dan didalami oleh para WIDI Suara kami sudah melakukan identifikasi secara sederhana kepada WIDI Suara WIDI Suara kita yang ada di BPSJM Jawa Timur dan tentu juga kita akan melakukan identifikasi kepada Bapak-Ibu WIDI Suara dari instansi lain yang berada di wilayah Jawa Timur yang tidak ada yang akan ada kesempatan-kesempatan bergabung dengan kita kami sudah berkomunikasi dengan WIDI Suara yang ada di Dinas Koperasi melalui Kepala UBD-nya yang ada di beberapa lembaga pelatihan yang ada di Jawa Timur kami juga sudah berkomunikasi sehingga ke depan nanti pengembangan kompetensi SDM WIDI Suara akan semakin spesifik kenapa seperti itu karena memang BPSJM Jawa Timur sangat berkepentingan para WIDI Suara untuk mendukung gerakan baru ASN Jawa Timur yang beberapa hari yang lalu sudah dilausing oleh Buku Bener Jawa Timur barangkali sebagian besar WIDI Suara yang ada BPSJM sudah tersong tetapi akan coba saya sosialisasikan lagi bahwa sejak beberapa hari yang lalu dilakukan oleh Buku Bener BPSJM Jawa Timur memiliki gelakan baru yang disebut sebagai ASN Dahar Ngopi dimana nanti setiap hari akan ada program pengembangan kompetensi ASN Dahar Ngopi itu singkatan dari ASN tiada hari tanpa pengembangan kompetensi ini kami belum berani menyebutnya sebagai inovasi kami menyebutnya ini sebagai sebuah gerakan gerakan semangat belajar dari ASN kita bahwa tiada hari bagi mereka bagi kita semua ASN termasuk WIDI Suara tentunya itu tanpa pengembangan kompetensi di hari Senin ada istilah ASN berbagi ilmu atau knowledge sharing forum yakni sebuah wahana berbagi praktik baik tentang pelaksanaan tugas dalam rangka percepatan replikasi kinerja umul ASN alhamdulillah kita sudah tapping untuk seri yang ketiga kemarin dan kita berterima kasih kepada Bapak Ibu Mara yang sudah menjadi bagian dari ASN berbagi ilmu yang akan kami tayangkan setiap hari Senin dan kemarin sudah seri yang ketiga hari Selasa Bapak Ibu yang saya hormati ada ASN bertanya BPSJM menjawab adalah pertanyaan-pertanyaan dari ASN di seluruh Indonesia terkait dengan pengembangan kompetensi wahana ini kami bangun kami ciptakan kami deliver dalam rangka memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh ASN di Indonesia tentang hal-hal yang terkait dengan pengembangan kompetensi disinilah kami akan menjelaskan tentang misalnya ada yang bertanya tentang bagaimana analisis kebutuhan pengembangan kompetensi bagaimana evaluasi tentang pengembangan kompetensi bagaimana menyusun kurikulum yang tepat bagaimana metode pembelajaran yang bagus semua akan kita ulit di hari Selasa ASN bertanya BPSJM menjawab tentu kami juga butuh dukungan para WDSWara untuk pada saatnya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu menjadi kompetensi WDSWara untuk menjawab kami akan siapkan platform ini untuk WDSWara menjawab kepada ASN yang bertanya terkait pengembangan kompetensi hari Rabu kita punya sebuah wahana pengembangan wawasan spiritual bagi ASN dengan topik-topik aktual yang terkait dengan kehidupan kesaharian seorang SN namanya ASN mengaji ini sudah masuk seri yang ke-6 ASN mengaji tayang langsung dari Masjid Al-Hudda BPSJM Jawa Timur dan Alhamdulillah ribuan orang sudah menonton kegiatan kita ini dan ini berlangsung live di siang hari setelah sholat buhur berjamaah hari Kamis saya kira ini sudah tidak asing lagi ini program yang sudah ditunggu-tunggu oleh ASN seluruh Indonesia dan yang mengikuti sudah ratusan ribu sampai hari ini dan hari ini sedang berlangsung tadi Pak Deputi juga menjadi narasumber dalam ASN belajar seri yang ke-34 ini merupakan wahana pengembangan kompetensi manajerial teknis dan sosial kultural ASN dengan topik-topik yang aktual sesuai dengan perkembangan mutakhir itu hari Kamis ASN belajar dan hari ini sedang tayang seri ke-34 Bapak-Ibu para Ujaiswara yang kami banggakan hari Jumat kami punya ASN sehat dan bugar Alhamdulillah Jumat Umarim sudah masuk seri yang ke-2 dan narasumbernya Ujaiswara BPSCM Provinsi Jawa Timur artinya Bapak-Ibu ini sebuah wahana pengembangan wawasan bagi ASN untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan bugar dan tidak jauh-jauh juga narasumbernya juga para Ujaiswara kita Alhamdulillah Bapak-Ibu ASN Dahar Ngopi ini sebagai sebuah gerakan ASN tiada hari tanpa pengembangan kompetensi ini sebagai sebuah gerakan sudah dilancang lagi gubernur dan fiturnya dalam waktu dekat akan kami lengkapi di hari Sabtu Minggu yang akan kami sebut sebagai ASN Harmoni ASN Harmoni adalah wahana pengembangan wawasan kompetensi sosial kultural bagaimana ASN bisa hidup harmonis di keluarga dan di masyarakat karena memang pengembangan kompetensi sosial kultural ini tidak banyak di pelatihan pelatihannya sehingga kami akan mendesain dan hampir sudah selesai karena kami harus konsulasi dengan Pak Sekdar dan Bu Gubernur nanti insya Allah minggu depan sudah mulai take untuk video ASN Harmoni yang akan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu Alhamdulillah hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu setiap hari ASN Dahar Ngopi tiada hari tanpa pengembangan kompetensi kami mohon dukungan dari seluruh WIDA Ismara UPXTM Provinsi Jawa Timur yang luar biasa dan juga Bapak Ibu para WIDA Ismara dari Kementerian dari instansi vertikal maupun dari lembaga-lembaga pelatihan yang berada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bergabung bersama kami dalam gerakan ASN Dahar Ngopi gerakan ASN tiada hari tanpa pengembangan kompetensi saya kira itu yang bisa saya sampaikan selamat dan sukses atas ulang tahun dari WIDA Ismara Indonesia dan selamat dan sukses juga atas launching dari inovasi yang dikeluarkan oleh WIDA Ismara Jawa Timur semoga sukses semoga bermanfaat dan semoga makin membawa keberkahan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dr. Ramlianto SPMP Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kopin V Jawa Timur yang sudah memberikan sambutannya luar biasa dan Mbak Esti kita ini terus semangat ya untuk belajar dahar ngopi dahar ngopi merasa beruntung jadi WIDA Ismara di Jawa Timur karena dalam banyak hal kok ketepan maksudnya kreativitas itu kan duluan saya merasa beruntung saya pun demikian apalagi kita tiga kali berturut-turut secara hetrik mendapatkan gelar sebagai lembaga yang sudah mendapatkan pedikat terbaik nasional jadi luar biasa itu ya tapi itu tidak boleh membuat kita terlena oleh karena itu Pak Kaban tadi terus ya memberikan motivasi inovasi semangat untuk terus selalu meningkatkan 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 belajar belajar dan belajar nah saat ini pun kita perlu belajar dengan Pak Aris Ahmad Jaya DVMMM untuk menjadi pribadi bermental juara tematik kita bermental juara jadi kita akan mendengarkan menyima apa itu mental juara mengapa kita perlu bermental juara dan bagaimana kita menjadi pribadi yang bermental juara tentunya bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang tidak asing lagi saya sudah beberapa kali mengikutinya kita coba untuk bersapa Assalamualaikum selamat pagi menjelang siang Pak Aris Waalaikumsalam terdengar jelas suara saya suaranya jelas gambarnya jelas auranya 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 yang memiliki terbukaan untuk menyebarkan ilmu memberikan inspirasi untuk memberikan sesuatu kepada kita semuanya Mbak Isti mungkin akan langsung menyampaikan kurikulum videonya kita ingin tahu siapa dan bagaimana tiprahnya beliau sebelum kita bersama-sama menyima materi yang akan disampaikan saya akan membacakan CV dari beliau Pak Haji Aris Ahmad Jaya DVM beliau ini motivator nasional juga sering disebut sebagai Mister Sugesti Indonesia begitu ya Pak Aris nanti kita akan tersugesti terhipnosis bagaimana untuk bermental juara beliau lahir di Parti 23 Februari 1974 merupakan Direktur Utama PT.ABCO Sugesti Motivatindo 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 ini tentu dari kata motivasi motivator motivasi Indonesia kemudian Mister Sugesti Indonesia trainer nasional yang bersertifikat BNSP kemudian beliau juga concern di karakter building karakter building kemudian terapis trauma healing dan juga motivator bagi perusahaan perusahaan lembaga sudah banyak sekali mungkin tidak saya sebutkan semuanya yang jelas ada PT.Telkom Garudakut baik itu perusahaan lembaga pendidikan maupun lembaga swasta lainnya jadi itu kemudian materi-materinya yang diberikan terkait kapasiti building Sugesti manajemen off-change team building for super team dan sebagainya luar biasa secara lebih jelas lagi kita akan menyimak bersama-sama materi dari menjadi pribadi berpental juara ini mungkin lebih banyak kita belajar tentang soft skill begitu kali ya begitu Pak Aris kalau memang sudah siap silakan waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya untuk Pak Aris baik terima kasih semoga yang ada disini dimudahkan rezekinya dipanjangkan umurnya diberikan karunia bahagia susah dan mulia menjadi bagian dari orang-orang bermanfaat dan bermartabat terima kasih atas kesempatan yang luar biasa terima kasih kepada Pak Ramli kepada host kepada moderator dan semua yang hadir disini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segitlah puji bagi Allah Salat kepada Rasulullah Sallallahu Assalam sahabatku kita langsung masuk ke materi inti kita perhatikan baik-baik hidup adalah memilih ada tiga pilihan dalam hidup yang pertama sebagai seorang pemain yang kedua sebagai seorang penonton dan yang ketiga tidak bermain dan tidak menonton yang pertama seorang pemain harus memahami dan menyadari dia siap untuk dicaci dimaki dipuji atau bahkan direndahkan seorang pemain memahami bahwa dia lebih banyak berlatih daripada menjadi pengamat dia yang berkeringat namun satu catatan untuk sahabat semua yang ada disini sejarah hanya dimiliki oleh pemain sejarah hanya dimiliki oleh pelaku jadi untuk menjadi seorang yang memiliki kejuaraan dia harus punya mental juara namun dia harus memiliki kehidupan sebagai pemain dan bukan sebagai penonton ataupun tidak main dan tidak menonton poin yang pertama yang kedua sebelum kita masuk ke mental juara ternyata orang-orang hebat adalah orang-orang yang menikmati proses menikmati proses menuju hasil bukan pada orientasi hasil akhir orang yang hanya berorientasi pada hasil akhir namun tidak menikmati proses maka dia tidak memiliki sejarah yang bisa diwariskan karenanya orang-orang yang punya mental juara dia harus memahami dan menyadari bahwa semua adalah bagian dari sebuah proses dan proses ini bagian dari sebuah hasil yang bisa diwariskan baik kita akan share materi hari ini tentang bagaimana saya Anda memiliki mental juara sahabat sekalian dari seluruh Indonesia saya lihat tadi saya baca materi ini pun nanti akan diberikan oleh panitia untuk Anda dalam bentuk PDF dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi ke depan menjadi bagian dari orang-orang positif yang akan mewarnai Indonesia emas ke depan suatu hari saya diundang di acara kejaksaan agung RI saya bertanya kepada pengundang apa yang menjadikan Anda mengundang saya hadir di acara ini jawaban mereka sederhana karena mereka melihat bagaimana sebuah proses yang pernah mereka rasakan ketika saya membersamai artinya adalah kita dinilai oleh siapapun yang ada di sekitar kita bahkan pun ketika kita tidak mengikuti sebuah perlombaan karena mental juara di sini adalah mental keseharian kita bukan ketika kita tampil di panggung namun ketika kita menjadi bagian dari manusia bagian dari hamba Allah hamba Tuhan jadi sekali lagi kita hari ini dikenang bukan karena kita menerima kita dikenang karena kita memberi dan seorang mental juara adalah orang yang berkontribusi memberi memberikan nilai manfaat suatu hari saya diundang di Santa Maria Surabaya ini adalah para pesertanya saya bertanya kepada mereka apa yang menjadikan mereka berkolaborasi dan mengundang saya dalam forum mereka jawaban mereka sederhana nilai kemanfaatan ada nilai kemanfaatan yang bisa saya ambil dari Paris yang kami perlu pelajari apa itu kekuatan sugesti mindset ternyata kita hari ini harus memiliki sebuah nilai kemanfaatan yang menjadikan kita bisa menggenapkan dan bisa melengkapi karena kehidupan kita pun dilengkapi oleh banyak orang jadi sahabatku acara-acara yang saya hadiri adalah acara-acara bukan karena kehebatan saya bukan karena saya yang terbaik bukan tapi dikarenakan momentum yang diberikan bagaimana kita mendapatkan momentum kuncinya satu lakukanlah yang terbaik setiap titik proses kehidupan kita karena sebenarnya titik-titik hebat kita akan menjadikan bangunan hebat yang menjadikan kemanfaatan-kemanfaatan ketika Bu Heti Adika Perkasa dan Pak Adika suatu hari mengundang saya di acara Zoom ternyata Bu Heti bertanya Paris apa yang membuat seseorang bisa menjadi percaya diri anak percaya diri kita percaya diri ternyata jawabannya sederhana saya dan Anda percaya diri karena kita diberikan kepercayaan diberikan panggung dan yang luar biasa adalah kita memanfaatkan momentum itu dengan lakukan yang terbaik jadi sahabatku tidak harus menjadi yang terbaik untuk menjadi seorang yang permental juara karena kadang-kadang sebuah lomba dibutuhkan satu juara pertama satu juara kedua dan seterusnya mental juara adalah sebuah mental yang memahami semua berproses semua telah berubah kalau Anda melihat pesawat telepon ini maka Anda melihat bagaimana perubahan-perubahan itu menggantikan dari alat ataupun potensi-potensi sebelumnya coba Anda perhatikan baik-baik Nokia sedemikian hebat di jamannya namun terkalahkan oleh hadirnya Blackberry Messenger Blackberry Messenger hebat di jamannya terkalahkan oleh hadirnya Android dan iPhone ternyata kalau tidak mau berubah walaupun Anda adalah orang yang punya potensi hebat maka itu sia-sia coba kita lihat kalau hari ini kita melihat kucing tidur seperti ini mungkin agak jarang karena pasawat televisi sudah berubah coba kita perhatikan kenyamanan kucing ini karena ada di masa lalu ketika dia ada di hari ini maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan karena tidak mampu berubah baik sahabat itu semua perhatikan baik-baik saya berharap Anda mengizinkan diri Anda mengizinkan saya untuk membersamai dan Anda kosongkan gelas Anda siap untuk terisi dan siap untuk mengaplikasikan apa yang Anda pahami bismillah inilah saya persembahkan sebuah training yang luar biasa yang bisa jadi akan menjadi bagian dari perubahan Anda bagian perubahan dari kita baik saya akan memulai dari konsep pikiran sahabatku ketika ada seorang datang ke tempat terapi kebetulan saya seorang terapis main power terapi sugesti dan dia ingin hidupnya berubah maka saya beritahukan kepada yang bersangkutan perubahan itu dimulai dari mindset kita pikiran kita pikiran yang ada di dalam diri kita akan menciptakan tindakan tindakan kita tindakan tindakan yang berulang akan menghadirkan kebiasaan 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 yang berulang akan menghadirkan karakter dan karakter yang kita pertahankan akan menunjukkan nasib jadi sekali lagi nasib saya dan Anda 5 ataupun 10 tahun yang akan datang bisa dilihat bagaimana gaya berpikir Anda tindakan yang Anda bangun kebiasaan keseharian karakter Anda dan itu bisa law of projection hukum proyeksi masa depan yuk kita mulai dari sini mindset seorang juara sahabatku perhatikan baik-baik ketika Anda memiliki mindset pola pikir sang juara maka tentu tindakan-tindakan Anda semestinya menunjukkan mindset itu kalau mindset-nya sang juara kok tindakannya bukan seorang mental ataupun karakter sang juara tentu aneh kita coba runut sekarang mental juara harus mampu memahami saya saya dan Anda terlahir memiliki mental juara perhatikan baik-baik ini adalah sesuatu yang banyak merubah klien saya termasuk saya jadi kalau saya dan Anda memahami sahabatku spermatozoa yang dipancarkan oleh ayah kita jumlahnya rata-rata 200 sampai 500 juta sekali terpanjang dari sekian ratus juta spermatozoa yang berjuang memerebutkan satu sel telur ibu kita ternyata yang menjadi manusia adalah yang terbaik yang menjadi manusia adalah yang terbaik coba kita perhatikan 500 juta bersaing spermatozoa ini bersaing dari 500 juta spermatozoa yang bersaing ini ternyata hanya satu yang berat menjadi juara hanya satu yang berat menjadi pemenang satu itulah yang terpilih satu itulah yang akan bertemu dengan sel telur satu itulah yang akan bereproduksi menjadi sigot embryo kemudian lahirlah sosok jabang bayi jadi sekali lagi kita terlahir sudah memiliki mental juara bagaimana mental itu dipupuk itulah kewajiban kita yuk kita lihat yang kedua setelah kita memahami kita terlahir memiliki mental juara maka sebagaimana tadi yang pernah dan telah disampaikan oleh Pak Paso sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Yohani Surya tadi tidak ada otak bodoh ataupun otak pintar tidak ada otak pintar ataupun otak bodoh yang ada adalah otak yang terlatih tidak ada orang yang punya mental juara tiba-tiba menjadi seorang juara tanpa latihan-latihan berproses yang luar biasa menuju pilar juara coba kita perhatikan baik-baik saya sangat tertarik dengan proses penciptaan orang-orang yang dipersiapkan olimpiade di Cina kita lihat ini ini keren banget sejak dini mereka dilatih sejak dini mereka merasakan keringat di saat yang lain bermain game coba anda perhatikan sakit bahkan teriris meringis menetes air mata lebih baik bercucuran keringat dalam berlatih daripada berdarah-darah dalam pertempuran sebuah konsep proses bagaimana mental juara ini ditempah sebuah proses yang kadang-kadang tidak mau dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya mental juara menangis dia meringis dia keluar dari zona nyaman ini adalah sebuah konsep proses tidak ada otak pintar tidak ada otak bodoh yang adalah otak yang terlatih anda akan terlihat bagaimana proses latihan anda bagaimana investasi anda dari leher ke atas yaitu ke otak dan pikiran anda bagaimana hari-hari ini adalah bagian dari sebuah proses panjang yang telah anda perjuangkan di masa lalu sekali lagi sahabatku kunci ini tolong anda pegang latihan tidak ada otak pintar ataupun bodoh kecuali otak yang terlatih jadi mental juara mindset anda harus kita harus siap untuk berinvestasi untuk berlatih untuk mencurahkan energi lebih belajar dan yang terpenting adalah siap untuk mengikuti prosesnya setelah itu yang ketiga siap menjalani proses yang sedemikian luar biasa ada kalimat yang luar biasa pelaut ulung tidak pernah terlahir dari laut yang tenang pohon besar karena pupuk yang bau bukan dengan minyak wangi kalau anda ingin memancing paus jangan pernah memancing diselokan balon terbang bukan karena warnanya balon terbang karena isinya semua adalah proses jadi ternyata orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mengalami permasalahan permasalahan hebat orang-orang yang kuat karena dia berlatih mengangkat beban-beban yang lebih berat daripada orang biasa yang tidak mau melakukannya pelaut ulung tidak pernah terlahir dari laut yang tenang siap jalani proses seorang bangzu salah satu sahabat saya tanpa lengan dan tanpa kaki punya mental juara kenapa dia bilang saya secara fisik defable ya tidak punya lengan tidak punya kaki saya bagian dari disabilitas menurut orang tapi Pak Aris Allah tidak pernah menciptakan produk reject Allah tidak pernah menciptakan produk gagang Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi semua penciptaan Allah adalah sempurna itu mental juara dia bilang gini saya tidak cacat Pak Aris saya unik dan keunikan saya inilah yang memiliki nilai jual nilai tambah saya ya keunikan ini akhirnya apa? dengan support dari orang tua dia mampu menunjukkan mental juara menjadi nyata mendaki gunung snorkeling bahkan dia menjadi salah satu pemegang api olimpiade ketika melewati Jawa Timur dan apa yang terjadi dia berpikir kalaupun saya tidak punya kaki saya bisa menciptakan alat yang menciptakan menjadikan tubuh saya tetap bergerak walaupun tidak memiliki kaki yang sempurna mental juara adalah mental yang tidak mencari alasan mental juara adalah mental yang mencari jawaban sekali lagi kalau Anda punya kemauan di sana ada jalan namun ketika Anda tidak punya keinginan di sana ada alasan jadi sekali lagi sahabatku para trainer para widya suara dan luar biasa hari ini hadir para pejabat ini adalah sesuatu banget mental juara adalah orang yang mau belajar 4T titi tiru tambah-tambahi temu titi lihat orang-orang yang punya potensi tetap dengarkan orang-orang yang memiliki nilai tambah T yang kedua tiru tiru bagaimana proses mereka mendapatkan itu tiru nilai-nilai yang menjadikan kita mampu melengkapi kekurangan kita tiru baru T yang ketiga adalah tambah-tambahi itulah modifikasi bagaimana kita mampu meracek bagaimana kita mampu untuk memodifikasi dan T yang terakhir adalah temu temukan hal yang baru titi tiru tambah-tambahi temu atau konsep umumnya ATM amati tiru modifikasi ketika dia bertemu dengan Didi Petet Almarhum belajar tentang Teter bertemu dengan Darwish Riyadi maestro fotografic Indonesia dia belajar tentang fotografer dan ternyata dengan titi tiru tambah-tambahi temu dia menemukan sebuah pola akhirnya dia mampu menjadi seorang fotografer profesional bahkan mendunia dia mendapatkan kesempatan-kesempatan yang dulu tidak pernah terpikirkan olehnya hadir di stasiun televisi menginspirasi dunia hadir ke Turki hadir ke Singapura dan luar biasa jadi sekali lagi saya dan Anda adalah sosok yang harus memiliki nilai lihat coba perhatikan baik-baik dengan keterbatasan fisiknya memakai tali untuk pen editnya tidak menyurutkan langkah hebatnya jadi ini keren banget nah yang keempat mental juara kita nanti banyak discuss memiliki sebuah mindset gagal adalah peristiwa gagal adalah peristiwa seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong yang gosong adalah tempenya bukan gadisnya jadi mental juara adalah mental yang bangkit setiap kali jatuh karena dia berkata peristiwa berbeda dengan saya peristiwa bisa diulang kembali dan bisa diperbaiki tapi kalau saya bilang saya gagal maka pelakunya yang bermasalah jadi sekali lagi sahabatku gagal adalah peristiwa seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong yang gosong adalah tempenya bukan gadisnya jadi kalau Anda memahami ini maka sebenarnya orang-orang yang hebat yang memiliki kejuaraan adalah orang-orang yang berproses atas kejuaraan itu sendiri dia bangkit setiap kali jatuh siap untuk dievaluasi siap untuk diberikan masukan siap untuk diberikan kritik dan saran mental juara gagal adalah peristiwa suatu hari seorang petinju dunia legendaris namanya Muhammad Ali Muhammad Ali tidak pernah terkalahkan sampai tahun 1971 tepatnya bulan Maret tanggal 8 Maret 1971 ada penantang Ali namanya Ju Faisir Ju Faisir ini adalah seorang petinju yang belum dikenal oleh halayak karena prestasi terbaiknya adalah menang olimpiade untuk kategori tinju nah disinilah Ali banyak belajar ketika dia bertanding di 8 Maret 1971 Ali kalah bukan sekedar kalah K-O No Outs bertanyalah wartawan kepada Ali Wahai Ali apa yang buat Anda bisa kalah Anda petinju tanpa tanding Anda tidak terkalahkan maka Ali menjawab jangan bertanya pada orang yang kalah karena apapun jawabannya tidak mengembalikan kemenangannya bertanyalah pada Ju Faisir kenapa dia bisa menang kemudian wartawan pun bertanya pada Ju Faisir apa yang membuat Anda bisa mengalahkan Ali jawaban Ju Faisir sederhana saya tahu Ali adalah petinju yang hebat Ali adalah petinju tanpa tanding pilih tanding saya tahu namun kelemahan orang-orang yang sudah berada di punca adalah malas berlatih mereka kadang-kadang meremehkan proses karena sudah mencapai punca itu saya bisa mengalahkan Ali bukan karena saya hebat sebenarnya tapi karena saya punya refleks refleks yang menjadikan setiap tinju Ali tidak mengenai saya setiap kali tonjokannya tidak mengenai wajah saya karena saya punya refleks nah wartawan bertanya terus bagaimana cara Anda mendapatkan refleks jawaban seorang Ju Faisir adalah saya mendapatkan refleks Anda pun bisa mendapatkan refleks karena rahasia refleks adalah latihan terus-menerus jadi Anda seorang motivator seorang trainer seorang mentor seorang widya suara tidak akan pernah mampu menyampaikan dengan baik menyampaikan dengan membuat terpesona menarik menyenangkan menjadi pribadi yang mampu mempengaruhi kalau tanpa berlatih saya sama hari ini saya mengantongi lebih dari 20 ribu jam terbang itu pun saya harus berlatih termasuk hari ini saya menyampaikan materi ini dikemas diraci dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dipahami kalau Anda melihat bagaimana alur adalah sebuah proses dari latihan-latihan ingat kalau seorang Muhammad Ali bisa kalah lihat refleks dari Jufaisir dia tidak terkena ketika ditonjok ketika ditinju dia tidak terkena ketika Muhammad Ali melayangkan tojokan yang sedemikian keras ini membuat energi Muhammad Ali semakin berkurang terkuras orang yang meninju dan tidak kena itu bagikan orang yang mancing ketika narik gak daikannya benar-benar hilang inilah yang terjadi terjatuh Ali KO petinju juara petinju yang diunggulkan lebih dari lima keunggulan dibanding dengan Jufaisir tersungkur kalah akhirnya apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali lah dia berkomitmen saya tidak boleh lengah dia bangkit dari keterperukannya mental juara dia berlatih dia bangkit bahkan lebih keras dia belajar orang-orang hebat sebagaimana Ali akan dikenang sepanjang masa sebuah proses bangkit dia bangkit dari keterperukan kekalahan menjadikan seorang Muhammad Ali benar-benar mengucupkan keringat lebih dan Januari 1974 digelar kembali Ali versus Jufaisir disinilah Muhammad Ali tampil lebih garang tampil lebih lentur tampil lebih lihai dan bahkan ini dinyatakan sebagai sebuah pertandingan bangkitnya Ali dengan gaya barunya dengan gaya indahnya dengan gaya hebatnya dan akhirnya Ali kembali memenangkan gelar terbaiknya dengan gaya gaya hebatnya dan yang membedakan Ali dengan Mictition adalah seni Ali memiliki seni dalam bertinju dia memiliki kata kunci menari bagikan kupu-kupu menyengat bagikan lebah dan Muhammad Ali dinyatakan bagi pemenang dan itu luar biasa jadi mental juara bukanlah mental instan mendadak tidak mendidik mendidik tidak mendadak lihat baik-baik mental juara yang kelima adalah pantang memiliki M4B apa M4B itu mengeluh orang yang suka mengeluh melemahkan motivasi dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya semakin dia punya pengaruh semakin banyak keluhannya mempengaruhi orang-orang yang mengidolakannya mengeluh ayah yang mengeluh membuat lemah anggota keluarga ibu yang mengeluh membuat lemah anak-anaknya widya suara yang mengeluh membuat lemah energi potensi pelatihannya mengeluh yang kedua adalah menunda orang yang suka menunda merasakan betapa menunda ini adalah bahaya ketika deadline sudah harus tuntas the power of kepepet menunda adalah sifat dasar orang-orang yang akan mendapatkan kekecewaan apa bedanya menunda dengan malas nah disini menunda adalah orang yang punya kemampuan namun dia kemauannya lemah dia menganggap bahwa nanti masih bisa sedangkan orang malas benar-benar tidak ada motivasi disana menyalahkan banyak alasan kita lihat baik saya akan cerita tentang Zori Zori adalah pelari hebat Indonesia perhatikan Zori berlomba bertemu dengan pelari-pelari terbaik Amerika Jepang South Africa dan ini luar biasa dia mendapatkan nomor paling buncit nomor 8 dekat dengan tribun penonton apa yang terjadi dia mampu mengalahkan seorang Zori tidak diunggulkan seorang Zori mendapatkan nomor paling buncit nomor 8 seorang Zori tidak membuat tertarik para sponsor untuk menjadikan perusahaannya menempel di kaosnya bahkan pelari Amerika ini cukup bengong menatap melihat kekalahannya sekarang saya ingin bercerita kepada Anda mengapa Zori bisa menjadi seorang pemenang ada tiga yang dia lakukan yang pertama dia mampu berlatih dengan cara yang berbeda dia mampu berlatih dengan cara yang berbeda ketika orang berlatih keliling lapangan biasa dia berlatih di sungai melawan arus sungai itu yang jarang orang tahu jadi dia berlatih di sungai dan kemudian dia berlari melawan arus sungai artinya dia memberikan beban lebih dibanding dengan pelari yang lain meskipun Amerika sudah mempersiapkan gelar kemenangannya dengan beneranya dan Zori bahkan pun belum ketemu beneranya merah putih untuknya namun yang kedua kenapa dia menjadi juara dia adalah pemain dia menyadari bahwa dia pemain ada atau tidak adanya penonton permainan harus yang terbaik pemain yang punya sejarah pemain yang punya sejarah pemain yang menentukan bukan penonton dan apa yang terjadi seorang Zori memiliki mental tanggung jawab sebagai seorang pemain dan yang ketiga luar biasa Zori menjadi seorang juara karena dia berani keluar dari zona nyaman berani menghadapi berani menghadapi sesuatu yang baru naik kelas dia akhirnya kita lihat seorang Zori mampu menjadi seorang yang hebat bukan karena tiba-tiba meskipun tidak pernah diberitakan sebelumnya meskipun tidak ada penghargaan pergerakan hebat sebelumnya namun ketika dia mampu menjadi yang terbaik disini disitulah orang baru tahu ada seorang Zori di Indonesia jadi sahabatku setelah mental juara tadi saya sebutkan sekarang berikutnya apa aksi sang juara mindset sudah mental sudah saya tunjukkan tapi aksinya apa ternyata ketika anda saya memiliki mental juara tapi dia punya aksi juara tidak ada sejarah tidak ada hasil karena aksi yang membedakan orang yang melamun dengan orang yang punya mibi besar orang yang melamun itu hanya menjadikan otaknya terpenuhi dengan keinginan harapan tapi tidak menjalankan apa yang diharapkan aksi sang juara baik yang pertama saya ingin tunjukkan kepada anda sebuah rumus BEST B-E-S-T sebuah rumus akronim yang kami kami olah kemudian memungkinkan banyak orang mendapatkan perubahan dan ini telah dilahasakan oleh ratusan ribu klien kami dan B yang pertama dari BEST adalah seorang yang punya mental juara adalah orang yang punya konsep benefits benefits itu bukan seberapa banyak keuntungan yang aku dapat bukan tapi seberapa besar nilai manfaat yang bisa saya berikan seberapa besar saya memiliki kemanfaatan seberapa besar saya mampu memberikan kontribusi di atas rata-rata seberapa besar saya mampu merubah di menjadi me dihargai dilayani menjadi menghargai melayani jadi sekali lagi sosok yang memiliki benefits adalah sosok yang mampu memberikan nilai kemanfaatan di atas ekspektasi benefits saya tertarik dengan video ini sebuah video yang sangat sederhana tapi hebat ketika ada seorang anak mengambil anti nyeri dan ketika sang ibunya sakit dia berupaya untuk mencari tapi ya itu ketika dia mengambil di apotek ketangkap untung ditolong oleh si bapak ini bapak yang memiliki warung sosok ini membantu anak yatim itu dia seorang anak yatim nah apa yang terjadi 30 tahun berjalan dia tetap baik namun tiba-tiba dia mendapatkan serangan jantung dirawat dengan penanganan khusus tentu dengan biaya yang cukup mahal dan ini menjadikan anak sematawa yang ini sedemikian bingung mencari hutang kesana kemari dan ternyata dia benar-benar tidak mendapatkan solusi dari hasil diskusi dengan dokter itu maka harus ada banyak tindakan yang dilakukan untuk sang ayah satu-satunya jalan menjual warung yang mereka punya namun pagi hari ketika dia terbangun ada amblok dengan tagihan baru semuanya nol semuanya nol semuanya nol dan tertuliskan di bawahnya telah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 perada rasa sakit dan 1 kantong sok dokter yang tadi diajak diskusi gadis ini adalah dokter Prajak Aruntong dokter yang ditolong ketika kecil dulu oleh seorang penjual sok jadi sekali lagi Anda dan saya adalah orang-orang yang harus memiliki kemanfaatan yang lebih kemanfaatan yang hebat B adalah benefits jadi gini teman-teman setelah Anda punya B berikutnya dari best adalah E apa itu E energizer energi yang menjadikan orang lain berenergi karena kehadiran Anda semangat punya motivasi punya energizer yuk kita lihat yang E energizer jadi gini teman-teman Anda punya semangat bagus tapi semangat Anda harus menulang seorang motivator seorang trainer seorang coach harus mampu menjaga semangatnya bukan hanya ketika di panggung bukan hanya ketika di podium bukan hanya ketika di forum tapi sepanjang hari sepanjang waktu dia harus mampu menjaga energi yang menghasilkan energi berikutnya mampu menjadi pelaku dan pendorong terjadinya kehebatan terjadinya kemaselatan energizer Anda mungkin pernah melihat ini saya tertarik melihat video ini ketika seorang abiter menjaga anak nomor 4 ini berupaya untuk menarik tali tambang dia paling belakang tinggal satu-satunya dia semua sudah lewat garis merah nah energizer mental aksi juara ternyata dia mampu bertahan mampu menunjukkan yang terbaik bahkan pun ketika tinggal sendirian dan apa yang terjadi teman-temannya tersemangati itulah energizer teman-temannya mendapatkan energi tambahan dengan semangat yang dilakukan oleh abiter medjabayev dari kasastan ini pertanyaannya seandainya dia melepaskan tali ini pun tidak ada yang marah sama dia seandainya dia menyerang tidak ada yang marah sama dia semuanya sudah juga selesai tapi ini tidak menjadikan dia berhenti dan menyerah itulah energizer energi yang menghasilkan energi berikutnya dan akhirnya dia menang S benefits seberapa besar aku mampu memberikan nilai kemanfaatan energizer seberapa besar aku mampu menghadirkan energi motivasi penggerak penggugah pengubah dan S adalah service excellent orang-orang yang punya mental juara itu mampu memberikan service terbaik untuk orang-orang yang punya harapan besar padanya seorang bumbu tanggis bagaimana Susi Susanti tadi yang dikatakan oleh moderator memberikan yang terbaik tampilan yang terbaik seni yang terbaik sehingga dia menjadi idola service excellent adalah bagaimana kita mampu memberikan service terbaik di mana titik yang kita pilih ketika Anda menjadi widah suara menjadi seorang trainer seorang pelatih jadilah pelatih yang terbaik siapkan yang terbaik berikan entertain yang terbaik berikan edukasi yang terbaik berikan tampilan yang terbaik berikan potensi terbaik Anda service excellent ternyata ada tiga tipe manusia manusia yang pertama tipe manusia no tipe manusia yang memang tidak memiliki kemauan untuk memudahkan orang lain tidak punya kemauan untuk menjadi bagian dari kemudahan dan nilai kemanfaatan dan ini manusia egois yang kedua manusia yes manusia yes adalah manusia yang dia siap berbuat baik asalkan dia mendapatkan sesuatu dari kebaikan itu dia modelnya manusia impas untung rugi ada uang abang sayang tidak ada uang abang melayang prinsip dasarnya adalah aku baik karena dia juga baik aku membantu karena dia juga membantu orang tipe yes ini tergantung dari lingkungan dan tentu dia tidak akan berkembang melesat karena dia adalah orang yang punya prinsip kalkulator untung rugi tambah kurang dan yang ketiga adalah manusia oke oke yes yes manusia yang punya inisiatif proaktif memberi membantu berinisiatif jadi sekali lagi hadirnya Anda hari ini adalah hadirnya orang-orang yang semestinya memiliki mental oke oke yes yes sehingga suatu hari tiba-tiba ada sebuah tugas mendadak diberikan kepada Anda dikarenakan trainer ataupun motivator yang semestinya mengisi sakit atau ada halangan mungkin Anda bisa berkata enggak ah males ah bukan urusan gue tipe no atau yes baik saya mau karena dia pun nolong saya tapi ketika dia ditolong memang siapa yang sakit Pak Budi maaf enggak enggak kalau Pak Budi dia juga enggak mau bantu saya jadi tipe yes tapi orang oke oke yes selalu bilang yes siap saya bisa jadi pada dasarnya orang-orang tipe oke oke yes adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kontribusi di atas rata sebuah warung menjadi rame karena ada sosok oke oke yes melayani sepenuh hati dia melayani dengan sangat 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 nyaman bahkan yang luar biasa adalah tersenyum kontribusi di atas rata-rata memberi dan yang luar biasa adalah dia mampu untuk menampilkan sebuah pelayanan yang sangat prima nyaman dilihat nyaman dirasakan nyaman dikenang dan yang luar biasa adalah proses yang sedemikian luar biasa ini karena hati yang benar-benar memberikan pelayanan prima dan yang terakhir mental juara dengan aksi juara kita adalah T tim tidak bisa sendiri saya hadir disini sebagai seorang pembicara tidak bisa sendirian ada yang menyiapin zoom ada yang jadi moderatornya ada yang mempersiapkan semuanya ada yang mengundang anda tidak bisa sendirian baju yang anda pakai melibatkan ribuan orang sampai di tubuh anda bahkan kacamata yang saya pakai melibatkan ribuan orang sampai di mata saya sekali lagi anda harus tim tidak bisa sendiri berjejaring berjejaring terkadang semua kapal penumpang kapal bisa tenggelam walaupun yang membocori kapal hanya satu orang ingat jangan sampai anda menjadi pembocor kapal di tim anda di saat yang lain sudah siap tapi tim penggara-gara ketidaksiapan kita sekali lagi sahabatku teamwork kita perlu tangan orang lain dan orang lain pun membutuhkan tangan kita terima kasih dan kita pun harus mampu menyentuh orang-orang untuk menjadi lebih bermakna dan hebat itulah teamwork Anda bisa catat nomor handphone saya karena salah satu bagian dari mental juara adalah berjejaring jarang motivator nasional multinasional memberikan nomor handphonenya karena takut terganggu justru saya harus mempraktekan bukan terganggu tapi termanfaatkan untuk menjadi lebih Anda catat Anda bisa kirimkan nama Anda nanti saya simpan menjadi bagian dari jaring yang berhak mendapatkan share materi-materi motivasi secara free kalau Anda benar-benar serius pengen menjadi seorang motivator saya siap untuk membimbing Anda saya siap untuk menggabungkan Anda bersama dengan jejaring motivator yang saya bimbing dari seluruh Indonesia karena yang membedakan motivator satu dengan yang lain pembicara satu dengan yang lain bukan materinya saja tapi art of delivery seni seni menyampaikan itu yang membedakan jadi catat baik-baik nomor saya mudah-mudahan kita bisa bersinergi ke depan menjadi lebih baik saya sebelum menutup sebelum kita discuss mungkin kalau masih ada waktu silahkan Anda chat bagaimana kesan Anda dengan materi hari ini yang saya bersama silahkan Anda tulis bagaimana kesan Anda buratna makasih luar biasa sesuai materi mantap keren luar biasa biasakanlah kita memberikan sebuah respon bahwa kita adalah orang yang mau menghargai kita ada kita menjadi energizer jadi sekali lagi hargailah prosesnya bukan hasil akhirnya ada orang yang pernah menantang saya Paris Paris kan pernah memberikan sebuah materi tentang bagaimana kita punya nilai kemanfaatan wow ya bagaimana kalau ada orang mengambil materi Paris menyampaikan bagi saya oh gak ada masalah tidak ada masalah sama-sama ayam itu berbeda ketika disentuh oleh Kentucky Fried Chicken oleh McD oleh yang dipikir jalan ayamnya bisa jadi sama yang membedakan adalah latihannya prosesnya art of delivery-nya nah teman-teman silahkan nanti bisa WA ke saya ketika Anda ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dipimpin langsung oleh saya Aris Sama Jaya terima kasih semoga Allah memberkahi terima kasih respon baiknya semoga Anda semua mendapatkan kehebatan-kehebatan dari Allah Azza Wa Jalla baik saya serahkan kepada moderator kalau ada yang bertanya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Aris Pak Aris Ahmad Jaya luar biasa tadi sudah minta pesannya Mbak Esti kesat kah Pak? sepertinya termangun iya luar biasa jadi semacam recats semangat motivasi energi untuk berbuat yang terbaik dalam setiap prosesnya setiap prosesnya orang kadang-kadang melihatnya hasilnya padahal prosesnya panjang kali lebar kali tinggi artinya memang luas banget tadi kita melihat para petinju para atlet-atlet Cina mendapatkan medali emas olimpiade kemudian pelari Indonesia yang berlatih harus berlatih dengan air dengan si Muhammad Ali kembali reborn lahir kembali setelah kalah dari jubraiser berlatih lebih keras lagi kemudian kalau tadi saya ambil awal itu sesuatu kita hanya melihatnya juara di mana-mana tapi tidak melihat prosesnya latihannya lebih dari orang lain harus memiliki efot lebih kemudian juga berani pesakit-sakit dan berani beda dalam arti positif inovatif luar biasa dan pastinya ini peserta webinar kali ini banyak ingin bertanya kepada Pak Arief langsung kita beri kesempatan untuk para penonton silahkan bija iswara dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung jika lo tadi masih ada mungkin anak-unak kepikiran atau hal-hal yang ditanyakan lebih lanjut silahkan saja silahkan silahkan boleh raise hand nanti dibebaskan mic-nya ya monggo silahkan raise hand oke ini ada Seferudin iya langsung aja monggo silahkan Bapak terima kasih Assalamualaikum Bramadu Bukadu saya dari BPSDM PUPR ya kebetulan Pak Arief ini juga guru saya tapi di online Pak kemarin kemarin Alhamdulillah waktu di BPSDM yang sudah minggu yang lalu ya itu sempat bertemu ya ya bertemu beliunya banyak dan saya juga kebetulan membeli buku dari beliunya karena saya akan sebagai WDA Iswara dan juga mengajar artinya mengajar juga biarpun bukan guru dalam artian SMA tapi mengajar orang dewasa begitu Pak Arief baik dan saya sangat terkesan sekali apa yang dicampang Pak Arief karena hasil diproses tidak pernah mengkhianati hasil mengkhianati hasil yang betul Pak Arief kebetulan saya itu masuk PEDU hanya lulusan SMA Pak Arief tapi dengan ketekunan dan keuntutan saya sehingga saya akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa sebanyak tiga kali jadi kuliah-kuliah dari ITB undi sampai ITS Pak jadi Alhamdulillah saya bisa S2 karena itu tadi harus termotivasi sehingga bahkan untuk bermanfaat untuk orang banyak di kampung waktu itu saya masih di Bali saya itu sampai mengabdikan diri sebagai superambulan Pak Arief padahal saya sudah S2 tapi karena saya sangat biar bermanfaat untuk orang lain saya harus mengabdikan superambulan ijazah tidak pakai yang penting saya beritah ngetik sehingga motivasi-motivasi itu yang yang perlu saya tanyakan karena ini saya terus ini lagi down Pak Arief dalam artian ya kan saya kalau namanya WI waktu itu harus mengurus dupa karena mohon maaf karena pengaruh orang lain dalam artian mengurus SPT harus keluar sampai seminggu sampai mengurus SPMK harus sampai sekian yang pada akhirnya waduh terus mengurus dupa itu sampai hampir dua tahun karena waktu itu saya kena serangan sakit sehingga itu yang kadang akhirnya motivasi saya waduh ini kok karena orang lain akhirnya saya teradlinya itu tertular padahal saya kurang optimis hari jadi apa yang kenal anak semuanya jadi untuk menghilangkan kalau di dalam istilahnya menghilangkan mental block bagaimana untuk mengembalikan supaya saya lebih optimis lagi terima kasih baik baik Pak saya Furudin bergerak sesungguhnya air menjadi jernih karena bergerak kalau dia diam bau dia walaupun air mineral bergerak karena sesungguhnya angin itu segar karena bergerak kalau dia tidak bergerak pun bau bergerak karena sepeda roda dua pun tidak akan terjatuh kita bergerak jadi ketika dalam kondisi down justru kita terpuruk sendiri menyalahkan mencari orang-orang yang mungkin kita bisa layak salahkan tanpa kita melakukan sebuah aksi maka kita tidak akan dipedulikan oleh siapapun ingat baik-baik hari ini saya dan siapapun dihadirkan karena kemanfaatan kemanfaatan yang bisa kita beri bukan karena keluhan-keluhan yang kita tunjukkan hari ini saya dan Pak Sefrudin ataupun siapapun terlihat karena kita adalah sosok yang mau untuk memberikan yang terbaik jadi sekali lagi kalau kita masih bisa dipengaruhi oleh orang lain maka sesungguhnya tidak ada pemain bola hebat kalau dia selalu mendengarkan ocean-ocean dan suara penonton di luar lapangan seorang Muhammad Ali dengan cacian-cacian paling kejam pun dia tenang dan sesungguhnya seorang pemain mengetahui dia punya waktu terbatas dalam permainannya dia punya waktu terbatas untuk menunjukkan prestasinya jangan sampai waktunya yang terbatas ini habis untuk berseteru dengan penonton yang sudah ada garis dimana penonton tidak bisa masuk ke dalamnya jadi Pak Severin tadi sudah mempersiapkan para penonton itu masuk ke area lapangan itu yang mengganggu permainan jadi penonton volley itu di luar area penonton bola di luar area penonton diji di luar area dan semua punya aturan jadi jangan sampai kita memberikan izin penonton-penonton itu masuk di dalam area kita ingat baik-baik tidak seorang pun yang mampu memberhidikanmu menyakitimu kecuali atas izinmu jadi waktu yang tersisa bangkit karena risiko Allah sangat terkait dengan wadah kita bukan usaha kita hujan deras yang membedakan antara Pak Severin dengan saya itu bukan hujan derasnya tapi wadah yang kita bawa kalau saya punya wadah danau walaupun saya tidur tetap saja danau itu penuh air kalau Pak Severin wadahnya adalah gelas walaupun hujan-hujanan tetap gelas artinya proses itulah yang membedakan antara A B dan C semangat Pak Severin ingat sakit itu bisa sembuh dengan aktivitas tanpa aktivitas sakit itu akan menyebar semoga Allah bersamai Pak Severin terima kasih baik terima kasih jadi bersikaplah kita ini seakan-akan tuli ya untuk guningan terkait dengan apa yang akan kita cita-citakan untuk menuju sebuah planning jadi dengar omongan orang yang negatif enggak akan sampai yang pasti ya mau yang lain silahkan kalau mau bertanya-tanya lagi ada di chat juga tapi Pak Sultan sudah jangan mungkin Pak Sultan boleh dikasih kesempatan Pak Sultan Aminuddin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat kedua host dan Pak Aris terima kasih sekali kesempatannya Pak Aris dan BPSDM Jawa Timur luar biasa sekali materinya ini pertemuan kedua Pak Aris dengan Pak Aris yang lalu kita bertemu offline di BPSDM saya jadi semakin tertarik dengan Pak Aris dan pendekatan-pendekatan Bapak makanya saya coba chat juga di Zoom tadi terkait bagaimana kalau kita bertemu dengan mungkin satu sosok ataupun ya kalau saya coba bilang oknum yang memang lebih mengedepankan kepentingan sendiri begitu Pak dan enggan diajak bekerja sama itu bagaimana kita menyikapinya itu pertanyaan pertama Pak lalu pertanyaan kedua saya juga tertarik mungkin dengan riwayat Pak Aris sendiri mungkin di awal Bapak sebagai motivator ini akan punya fase dimana harus memiliki kefokusan ya Pak itu boleh diceritakan Pak bagaimana kita supaya punya dimana sih kita punya kefokusan di bidang kepelatihan ini Pak lalu tips-tipsnya Pak Aris seperti apa terima kasih Pak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam baik pada prinsipnya manusia itu jiwa sosial tidak bisa sendiri namun mungkin ada kadar orang-orang yang memang tidak bisa bekerja dalam tim maka orang-orang seperti itu semestinya diberikan tugas yang memang tidak mempengaruhi terlalu banyak tim itu kalau manajemen leadership ya jadi dia mungkin pekerjaannya ini bisa dikerjakan dia sendiri namun mana kala pekerjaan itu terbengkale tidak begitu mempengaruhi jalannya tim dan dia suatu saat akan mengerti kenapa dia terlalu dikasih tugas seperti itu karena mungkin dia gennya memang seperti itu tapi semestinya ada yang mengajak dan melibatkan karena bisa jadi dia seperti itu bukan karena permasalahan dengan kita tapi punya permasalahan dengan dirinya dan keluarga jadi tetap air menetes di batu itu kalau terus-menerus berlubang juga itu intinya jadi belum tentu dia punya ego sektorial yang tinggi tapi mungkin dia belum menemukan lingkungan yang tepat dan trauma atas lingkungan sebelumnya banyak kok orang yang saya temui orang-orang yang ditraining oleh kami menjadi cair dan akhirnya masuk dalam tim yang bagus setelah mereka diberikan kepahaman tentang mindset yang benar oke yang kedua pilihan hidup latar belakang saya sebagai seorang dokter hewan teman-teman sebagian mungkin sudah tahu namun ternyata seorang ahli masak yang hebat dia mampu meramu dari bahan-bahan masakan yang ada di dapur untuk menjadi matangan yang hebat yang bisa disajikan tidak harus memakai semua bahan itu untuk satu jenis masakan sama dengan saya saya pun banyak mendapatkan materi-materi hebat tentang dunia training di kedokteran hewan bagaimana menangani klien bagaimana arm-nane signalment kemudian status present prognosa diagnosa fausta infausta itu dari kedokteran dan itu saya terapkan di dunia training dimodifikasi nah bagaimana saya memenentukan sehingga hari ini menjadi bagian dari kehidupan yang saya nikmati ada tiga yang pertama adalah kita harus bisa menilai passion rasa karena orang-orang yang mengerjakan sesuatu dimana energinya bertambah itu salah satu bagian dari passion ketika mengerjakan sesuatu kok malah bertambah bahagia passion melakukan sesuatu kok dia mampu berkorban passion namun passion tidak cukup harus ada grit kemauan yang kuat pengorbanan yang hebat menghadapi tantangan dari cobaan ujian cemohan tantangan dari orang-orang terdekat itu yang kedua mampu dan siap membayar harganya investasi secara fisik waktu emosi dan finansial jadi sampai hari ini saya selalu membeli buku belajar bahkan saya juga sering belajar pada peserta training saya yang punya ilmu baru jadi kadang-kadang kita menjadi guru dalam sebuah forum kita menjadi murid di forum yang lain karena hari ini tidak ada guru syaratnya harus berkepala lima atau harus rambutnya sudah putih bahkan saya belajar tiktok pun dari anak muda belajar hal-hal yang baru dari mereka-mereka yang memang sesuai zamannya investasi berani membayar harganya bukan sekedar finansial saja waktu energi tenaga dan yang ketiga adalah fokus bagaimana caranya fokus pilih satu bidang terbaikmu pilih dan jadilah yang terbaik di titik itu karena orang-orang yang palu gada apa yang lu mau gua ada biasanya tidak menjadi hebat dia hanya menjadi pelengkap menjadi pengganti menjadi bemper jadi sekali lagi pilih dalami temui orang-orang terbaik belajar investasi praktekan berbagi dan saya pun hadir hari ini adalah bagian dari passion saya hadir di Surabaya bagian dari passion dan pilihan saya dan itu yang akan membuat rejeki mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka jadi Mas Sultan nama Anda itu sudah cocok jadi motivator Sultan Aminuddin kan keren ya tinggal mempraktekan bagaimana ada sosok baru di Indonesia master trainer Sultan kan enak ya kan tinggal bagaimana membuktikannya ya oke terima kasih Mas Sultan Aminuddin sampai ketemu nanti di Surabaya saya ada agenda Oktober Insya Allah ya silahkan saya serahkan kepada moderator puas ya penjelasannya dari narasumber kita yang betul sudah secara komprehensif menjawab apa yang menjadi permintaan pertanyaan dari Pak Sultan satu lagi Mbak Isti ya mungkin Bapak Ibu silahkan manfaat yang betul mumpung Pak Aris ini bersama kita ayo silahkan satu lagi dari Mayora silahkan kita mendapat pencerahan ya mungkin yang satunya betul ada hal-hal yang sering di lapangan kita gak bisa mengatasinya tetapi sekarang ada pakarnya kita belajar tentang soft skill yang luar biasa monggok kawan-kawan masih ada satu lagi penanya kalau memang mau ada pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kita monggok kalau sudah tidak ada ya tidak apa-apa ya oke Pak Aris terima kasih sekali ya pencerahannya ya kita termotivasi Mbak Isti ya ya betul sekali ya jadi ada pencerahan kemudian ricak sih bapadi ya saya mampaikan tadi ricak jadi lebih inilah pemotivasi untuk menjadi yang terbaik kita bermental juara gitu ya ya yang terbaik hadiah ya tapi hadiah ini bolehlah dikasihkan nanti kepada penanya yang yang pertama tadi ya oke dari PUPR ya baik mungkin saya mau closing statement ya sebelum pamit silahkan untuk kita semua ya silahkan jadi ini bisa menjadi catatan besar bagi anda semua closing statement ini pohon besar karena dipupuk dengan tai yang bau bukan dengan minyak wangi anda besar justru karena ada tempaan-tempaan yang bisa jadi membuat anda kuat jadilah orang bermental juara dengan menikmati prosesnya dan tujukan bahwa anda pernah ada itulah yang membuat kita dikenang karena punya sejarah dan sejarah hanya dimiliki oleh pemain saya samadjaya senang bersama anda semua sampai ketemu di event-event berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Aris semoga kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan tematik-tematik yang berbeda Mbak Esri sudah merasa siap untuk menjadi juara dalam arti mental yang terbaik kemudian kita semua bisa menjadi Widya Iswara yang juara sehingga bisa menciptakan ASN ASN yang juara menjadi fasilitator yang juara coach yang juara kemudian apa namanya mentor yang juara pokoknya semua demi ASN yang juara yang bermental juara terima kasih untuk semuanya barangkali untuk menutup atau simpulan dari semua pertemuan kita ini yang pertama kita sudah melaunching yang namanya Bang Wira dan Mas Astra dan itu tidak hanya di launching saja hari ini tetapi nanti ada banyak kegiatan-kegiatan webinar yang kaitannya dengan peningkatan kompetensi seorang Widya Iswara juara ataupun juga ASN yang bermental juara oh iya dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu di kolom chat juga di-share untuk datar hadir materi dan juga ada link untuk kita bergabung di grup WA WA para juara kalau tidak salah namanya selatu rahmi akan terjalin di sana sebagai wahana untuk komunikasi karena komunikasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya paling belajar juga sharing knowledge dan lain sebagainya pokoknya komplit ya silahkan untuk kita bergabung silahkan Bapak Ibu juga mengisi apa namanya isian absensi lumayan 6 JP untuk kita semuanya ya untuk pertemuan ini dan semoga bermanfaat ya Mesti ya semoga bermanfaat dan kita tetap semangat untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan kapasitas diri sebagai video iswara yang luar biasa akhir kata saya Zayana Mutakin saya SP Sri Rahayu mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa Wabilai Taufik Walidai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh